Perjanjian Ninggar Jati Pihak dapat menemui titik temu untuk menyetujui perjanjian Lalu perjanjian diparaf oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 November 1946 Dan kemudian diratifikasi pada tanggal 23 Maret 1947 Di Istana Negara Ninggar Jati atau Ninggar Jati sendiri merupakan sebuah nama dari suatu desa Yang secara geografis terletak di antara Cirebon dengan Kuningan Tempat tersebut dijadikan tempat pertemuan dalam perjanjian Ninggar Jati Karena Ninggar Jati dianggap sebagai tempat netral untuk melakukan perundingan bagi kedua belah pihak Perjanjian Ninggar Jati ini terjadi sebab terdapat banyaknya konflik Dan juga insiden pertempuran yang terjadi di antara pejuang Indonesia dengan pejuang sekutu Belanda Sehingga kedua belah pihak ayah yang menginginkan berakhirnya konflik Dan dapat menemukan cara penyelesaian dari persengketaan wilayah kekuasaan dan juga kedaulatan Republik Indonesia Banyak peperangan berawal dari tentara sekutu yang diboncengi oleh Nica Atau kepanjangan dari Netherlands in the Civil Administration Hal tersebut lantas memicu munculnya kecurigaan dari pemerintah sekaligus rakyat Indonesia Dan mereka berpendapat bahwa Belanda ingin kembali mencoba untuk menguasai negara Indonesia Yang sampah pada akhirnya berbagai pertempuran pun terjadi Seperti pertempuran 10 November Pertempuran Ambarawa Medan Area Dan juga pertempuran Merah Putih di Manadung Berikut ini merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian yang terjadi Ada tokoh dari Belanda Ada tokoh dari Indonesia Dan juga ada tokoh dari pihak penengah Dari Belanda ada Max Van Poole Haji Van Mook Wimser Merhon Dan F. Deboer Dari Indonesia ada Muhammad Rung Sultan Syarir Susanto Tirko Pojo Dan Adnan Kapowani Dan dari pihak penengah atau Inggris itu sendiri Ada Lord Gillian Perjanjian Negar Jati yang telah disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 ini mempunyai 17 pasal Dan inti dari hasil perjanjian Negar Jati ialah sebagai berikut Yang pertama Belanda secara de facto mengakui apabila wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan juga Madura Kedua Belanda diwajibkan untuk meninggalkan wilayah baru Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949 Ketiga, pihak Indonesia dengan Belanda mencapai kata sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat Atau yang disingkat sebagai RIS Yang meliputi wilayah Indonesia, Kalimantan, serta Timur Besar sebelum pada tanggal 1 Januari 1949 Keempat, dalam konteks Republik Indonesia Serikat Pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakburan Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Kepalanya Perkinjian Negar Jati ternyata membawa dampak tersendiri bagi bangsa Indonesia Dampak positif yang didapat oleh bangsa Indonesia diantaranya Posisi Indonesia di dalam mata dunia internasional semakin kuat Dengan adanya pengakuan dari pihak Belanda kepada kemerdeka Indonesia Belanda juga mengakui negara Republik Indonesia mempunyai kuasa atas Tanah Jawa, Madura, serta Sumatera Dan secara de facto Indonesia menguasai atas wilayah tersebut Berakhirnya konflik antara Belanda dengan Indonesia Ada pun namak negatif yang juga didapatkan oleh bangsa Indonesia Yang antaranya, wilayah kekuasaan dari negara Indonesia menjadi sangat kecil Karena hanya mencakup tanah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura saja Indonesia harus mengikuti pula persemakmuran antara Indo-Belanda Perjanjian ini pada akikatnya adalah memberikan waktu Belanda untuk membangun kekuatan Dan kemudian akan melakukan agresi militernya Partai Nasional kemudian mengkritik pemerintah Indonesia Sebab dianggap lemah dalam mempertahankan kedalatan Republik Indonesia Setelah perjanjian Igarjati disepakati secara resmi oleh kedua belah pihak Pada akhirnya, Belanda melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama Yang tertata dalam perjanjian Igarjati Gubernur Jenderal Haji Van Mug pada akhirnya menyatakan Jika Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian itu Yang dilontarkan pada tanggal 20 Juli 1947 Lalu pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda kemudian melancarkan agresi militernya itu Yang disebut sebagai agresi militer Belanda I Itu terjadinya serangan di antara Belanda ke belah Indonesia Konflik yang terjadi di antara Indonesia dengan Belanda kembali memanas Dan konflik tersebut kemudian diselesaikan lewat jalur perundingan Yang menimbulkan kejara perjanjian Renville Hal-hal yang terjadi di balik layar perjanjian Igarjati Pertama, perundingan dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda Sesungguhnya sudah dilakukan dari bulan Februari 1946 Tetapi, kemudian perundingan yang dilakukan selalu gagal tanpa adanya kesepakatan Yang akhirnya tepat di bulan Oktober tahun yang sama terjadi kesepakatan Untuk mengawali pertemuan Igarjati Kedua, pemilihan dari lokasi Igarjati atau Igarjati itu sendiri Merupakan usulan dari Maria Ulfa Santoso Beliau merupakan seorang menteri sosial yang menjabat dikala itu Pemilihan Igarjati didasarkan terhadap titik tengah antara Belanda yang menguasai Jakarta Serta Indonesia yang menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan untuk sementara Untuk selanggarannya, perundingan perjanjian Igarjati Delegasi Belanda menginap di kapal kurang kepunyaan mereka Delegasi Indonesia menginap di lingga sama yang diplokasinya berdekatan dengan desa Igarjati Sedangkan incinya Soekarno dengan Muhammad Hatta singgah di tempat kediaman Bupati Kuningan Keempat, rumah yang dijadikan sebagai tempat pertemuan merupakan tempat milik Kufe Van Oos Beliau merupakan seorang Belanda yang memiliki pabrik semen serta peragian Ubin dan menikahi perempuan berdarah Indonesia Yang terakhir, perundingan ternyata tidak berjalan dengan mulus Ada beberapa poin dari kedua belah pihak yang tidak disepakati Namun juga terdapat hal yang bisa disepakati Delegasi Belanda di setelah pertemuan juga sempat menemuin senyap Soekarno yang datang sebagai teman Yang bertujuan untuk membicarakan beberapa poin yang menjadi perkebatan antara pihak Belanda dengan Indonesia yang ditetapi oleh Syahrir Hal ini pun menjadi menyebab mengapa perjanjian Igarjati diparaf pada tanggal 15 November 1946 Dan berikut adalah dokumentasi momen-momen perundingan Perjanjian Igarjati Terima kasih telah menonton!